Halo teman-teman, welcome back to my channel Pada video kali ini ya, saya ada motor NMAG Ini konsumennya minta ganti kampas rem belakang Ini NMAG kampas rem belakang cakram ya teman-teman ya Nanti video kali ini saya akan berbagi cara penggantian kampas rem belakang Untuk Yamaha NMAG itu seperti apa Nanti saya akan bahas di video kali ini Tapi sebelum kita lanjut ke pembongkaran dan penggantian kampas Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu Supaya channel ini makin berkembang Dan bisa memberikan informasi tentang teknik otomotif ke teman-teman semua Oke kita simak intro yang mau lewat berikut ini Oke jadi gini ya teman-teman ya Ini kampas rem cakramnya Untuk NMAG Nah ini kita siapin kunci Sock Atau kunci T Terserah teman-teman T12 atau kunci Sock 12 Nah untuk membuka pengunci si kalibernya ya teman-teman ya Jadi kita gak perlu buka kenal pot Ataupun Buka Yang lainnya Jadi cukup Kita buka kunci 12 nya ini Kita copot dulu Nah ini kita lepas dulu teman-teman Atas bawah kita copot Nah ini si kepala babinya sudah bisa kita lepas teman-teman Tinggal kita tarik ke belakang Oke Nah seperti ini Sudah langsung copot Dan untuk pengikat kampas remnya ya teman-teman ya Ini dia tidak pakai baut Jadi dia modelnya pengunci Clip seperti itu Nah nanti kita tinggal modal buktang Atau misalnya obeng setting Itu bisa teman-teman Jadi tinggal buka aja Tinggal ditarik Jadi gak perlu pakai kunci Kalau yang motor lain kan ada yang pakai kunci T8 Nah ini seperti ini Tarik aja Ini ada dua ya Di dalam sama di luar Nah ini penguncinya seperti ini Untuk pengunci yang as pengikat ini ya Kampas rem ya Nah ini kita tarik aja Ada dua Oke Nah ini tinggal dorong aja ya Tarik keluar Nah kampasnya sudah terlepas Nah ini Nah oke Jadi dia gak pakai Ini ya Ulir ya teman-teman ya Cuma dia pengunci aja Nah ini tuasnya Biasa Dudukan kalibernya Kita harus buka Untuk memastikan Dia lancar atau tidak ya teman-teman ya Nah biasa teman-teman Kalau mau bersihin pistonnya Pakai penetran ya teman-teman ya Jangan pakai amplas Supaya tidak merusak Si pistonnya Karena kalau teman-teman pakai amplas Pasti merusak pistonnya teman-teman Nah ini saya cuma pakai penetran Terus saya lap-lap aja Cuma buat basahin aja ya teman-teman ya Sebenarnya ini kan Kotorannya ini kan Cuma debu aja Yang nempel disitu ya teman-teman Nah ini kita juga Putar ya teman-teman ya Pakai tang Supaya yang posisi di dalam Juga bisa kita bersihin Tapi yang kita tang di ujung ya teman-teman ya Jangan sampai Tang sampai masuk ke dalam Takutnya nanti merusak si pistonnya juga Ini Oke kita udah Bersihin C pistonnya Nah untuk cara masukin pistonnya teman-teman Jadi kampas bekasnya Teman-teman pakai lagi ya Kampas bekas Itu pakai lagi Masukin lagi aja Oke setelah itu baru Dicongkel pakai Obeng Min Oke kita congkel Masuk ke dalam teman-teman Nah seperti itu Nah Nah seperti ini ya teman-teman ya Jadi gampang ya Untuk Masukin pistonnya Jadi Teman-teman pakai kampas yang Bekasnya tadi Biar bisa masuk Untuk dorong Nah ini Dudukannya ya Dudukan kaliber Jangan lupa Dikasih Gris Kasih pelumas Kasih grisnya Tipis-tipis aja ya teman-teman ya Nggak usah terlalu banyak banget Yang penting Rata aja Di asnya ini Supaya dia masuk Dan Dia Bergerak Dia bisa gerak ya Lancar ya Jangan sampai dia macet Nggak bisa Maju mundur ya Karena kalau nanti Nggak bisa maju mundur Otomatis Si pengeremannya juga Akan macet teman-teman Seperti itu Nah ini ya teman-teman ya Untuk Kode partnya Kode part Kampas Belakang Untuk Yamaha N-Mac ya Teman-teman ya Nanti kalau teman-teman Mau ganti Nah itu Nomor partnya Jadi teman-teman bisa Nanti beli Bisa ganti di rumah ya Teman-teman ya Mudah kok Cara penggantiannya Oke setelah itu Baru kita pasang Kampasnya ya Teman-teman ya Kita pasang Kampasnya Yang bagian dalam Dia cuma Masuk aja ya Teman-teman ya Oke Terus Penahannya As penahannya Kita pasang Oke Baru pasang Kampas yang satunya Nah ini Dia masuk ya Teman-teman ya Teman-teman harus Masukin ya Nah masukin Seperti ini Jadi Kalau sudah Masuk Nih teman-teman bisa lihat Ini caranya Nah masukin dulu Ke Dudukan Kaliber ya Oke Pasang Taruh Baru asnya Kita masukin lagi Nah ini Kita masukin Pasin lubangnya aja ya Teman-teman Supaya dia Masuk ya Nah seperti ini Masuk Baru kita pasang Penguncinya Teman-teman Penguncinya Jangan lupa Ini ada Dua Oke Dipasang Pasangnya Cuman pakai Tang aja Teman-teman Didorong Dipakai tang aja Seperti ini Oke Yang penting Sudah Ngunci Di tengah-tengah Nah Tinggal yang Dalam juga Satu lagi Penguncinya Oke Pengunci Sudah Kita pasang ya Teman-teman Nah ini Kita Renggangkan dulu Si Kampas remnya Kita congkel aja Pake Obeng Min Supaya nanti Bisa masuk ke Piringannya Teman-teman Oke kita akan Pasang Kalibernya Seperti biasa Masukin Gampang kok Langsung Kita baut aja Nah seperti itu Teman-teman Untuk Prosesnya Kita pasang Terlebih dahulu Nah itu ya Teman-teman ya Jadi Step-step yang Harus teman-teman Perhatiin Kalau penggantian Kampas Itu ya Bistonya Harus dibersihin Terus Dudukan Kepala Babinya Itu juga Harus Dibersihin Juga Terus Dikasih Pelumasan Gris Supaya Dia Pergerakannya Lancar Oke Mungkin Itu aja ya Teman-teman ya Video Kali ini Untuk Cara Penggantian Kampas rem Belakang Yamaha N-Mac Semoga Video ini Bermanfaat Untuk Teman-teman Semua Jangan Lupa Like Subscribe Dan Bagikan Ke Teman-teman Yang Lain Supaya Apa Yang Kita Tahu Dan Kita Mengerti Juga Bermanfaat Untuk Orang Lain Juga Dan Kalaupun Ada Pertanyaan Ataupun Kritik Dan Salah Silahkan Teman-teman Tulis Di Kolom Komentar Dan Jangan Lupa Nyalakan Tombol Lonceng Supaya Teman-teman Tidak Tidak Well Bye 하면서 泥 Moj Randy He Spor 把它